Pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku yang mendari sepeda motor sempat berpura-pura ingin parkir di samping mobil korban. Motor juga gak ada platnya semua. Depan belakang gak ada plat. Di rekaman CCTV terlihat, pelaku pecah kaca mobil mendekati mobil korban yang diparkir di depan sebuah kedai kopi di kawasan Sunter, Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di lokasi, pelaku sempat berpura-pura hendak parkir di samping mobil korban. Namun ternyata berbalik arah. Setiba di bagian belakang mobil, pelaku mengeluarkan alat dari balik jaket dan langsung memecahkan kaca. Melihat hal tersebut, sejumlah warga sempat berusaha mengejar pelaku. Di duga pelaku sering beraksi di kawasan Sunter, Agung. Dalam sebulan terakhir, sudah dua kali aksi pecah kaca mobil terjadi di wilayah yang sama. Jika yang pertama, pelaku sempat membawa barang korban. Dalam aksi kedua, gelagat pelaku terlebih dulu diketahui warga. Lantaran kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil sudah dua kali terjadi. Kali ini, korban langsung melapor ke kantor polisi. Rafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!